Smartphone ini harganya 2 juta aja. Tapi liat deh boxnya. RAM-nya 16GB dan storage-nya 256GB. Ini beneran apa tipu-tipu sih? Halo sob, disini dengan Moldi dan di video kali ini saya akan bahas TECNO SPART 10 PRO NFC. Kalo kalian ngikutin video rekomendasi smartphone bulanan kami, pasti tau kalo brand yang satu ini selalu ngebut jadi rekomendasi. Dan rekomendasinya itu tuh spesifik. Kalo butuh RAM dan storage lega, ambil brand ini. Karena memang brand yang satu ini royal banget soal RAM dan storage. Punya slogan memori raksasa kamera glowing, TECNO SPART 10 PRO NFC ini tuh dijual dengan harga Rp 2.399.000 untuk varian storage 256GB dan RAM 16GB. Atau lebih tepatnya RAM 8GB yang ditambah extended RAM 8GB lagi. Jadi total tuh 16GB. Kalo dirasa 256GB ini kegedean, kamu bisa ambil yang varian 128GB dengan harga Rp 300.000 lebih murah. Di harga yang sama, nggak ada brand yang bisa kasih RAM dan storage selega ini. Cuman kan smartphone nggak dibuat dari RAM sama storage aja kan? Ada hal-hal lain juga yang menentukan apakah smartphone tersebut layak dimiliki atau nggak. Contohnya desainnya. Saya sih suka sama desain dari hape ini. Warnanya tuh putih, punya finishing doff, tapi di bagian kameranya itu tuh mengkilap luar biasa. Saya nggak pernah ngeliat brand lain ngelakuin hal ini. Jadi menurut saya ini original dan saya suka. Untuk warnanya ada dua opsi ya, putih ini tuh disebut Pearl White dan ada juga yang Stary Black. Kalo setup kameranya sih emang ngingetin saya sama iPhone, tapi overall menurut saya desain smartphone ini tuh punya karakter. Yang kalo kamu liat tuh nggak bikin kamu inget sama brand lain. Menurut saya desain dari Tecno itu tuh memang terlalu berani ya, mulai dari POVA, Camon, sampe Spark. Bahkan bisa dibilang Tecno Spark 10 Pro NFC ini tuh adalah yang paling kalem ketimbang POVA sama Camon. Jadi bisa ada kemungkinan kamu tuh nggak suka sama desain yang berani kayak begini. Ya desain emang soal selera sih. Tapi kalo spesifikasi dan performa bukan soal selera ya. Semu tuh sepakat mau smartphone dengan spesifikasi yang bagus dan performa yang nyaman. Tecno Spark 10 Pro NFC ini tuh pake chipset yang hoki. Mediatek Helio G8888. Memang ini bukan chipset baru, sudah sering malah melintang dari 2 tahun yang lalu. Tapi bukan artinya nggak layak ya. Karena kalo di benchmark, nilainya tuh masih oke buat standar sekarang. Dipake main game Mobile Legends, smartphone ini tuh masih ngangkat. Settingan yang terbuka hanya refresh rate high dan grafis high C. Dengan outline nyala, performanya tuh masih stabil dan nggak ada nge-lagnya. Dipake main dalam jangka waktu yang lama juga bukan masalah yang berarti. Karena hasil stress testnya itu ada di 99,7%. Yang artinya smartphone ini bisa menjaga performa terbaiknya tanpa adanya penurunan performa. Untuk suhu juga nggak panas ya. Cuma anget aja, maksimal di 42 derajat Celcius. Itu pun hanya terjadi di sekitar kamera. Karena di tepiannya tuh ya pas kita pegang tepat tangan nempelin tuh nggak sampe 40 derajat. Satu yang jadi catatan menurut saya adalah layarnya. Bukan jelek, layarnya tuh udah 90Hz jadi cukup membantu juga buat main game. Panel IPS LCD 6,8 inch dengan resolusi Full HD sebenernya juga cukup baik buat harganya. Yang harus jadi catatan menurut saya adalah soal kecerahannya. Karena kalau digunakan di kondisi terik, akan agak sulit gitu melihat layarnya. Secara angka kamera di Tecno Spark 10 Pro NFC ini juga ya cukup menggiurkan gitu. 50MP kamera utama dan 0,8MP buat depth. Dan kamera depan 32MP. Ketika di kondisi cukup cahaya, hasilnya tuh cukup baik. Ya mungkin buat ukuran 50MP agak kurang tajam sedikit. Cuma melihat bandrol harganya, buat saya segini itu hitungannya masih bagus. Dynamic rate juga terhitung oke. Saya nggak expect kalau area shadow tuh masih bisa keangkat meski bagian highlightnya tuh agak sedikit overexposed. Hasil kamera depannya juga ternyata cukup oke. Bahkan ternyata di kamera depannya ini ada fitur HDR. Jadi selfie di kondisi backlight seperti ini masih kelihatan area highlightnya. Jujur, untuk yang ini di luar ekspektasi. Nah sementara untuk low light, well nggak bisa dibilang bagus sih. Cuma mode super nightnya itu meskipun bikin gambar jadi lebih terang dari situasi aslinya, menurut saya lebih bisa kepake daripada mode standarnya. Saturasi tuh jadi turun, tapi menurut saya jadi lebih ngasih dynamic range yang lebih baik aja. Bagian videonya juga agak di luar ekspektasi. Bisa merekam di resolusi maksimal 2K. Bukan hanya Full HD ya. Untuk hasil menurut saya ya cukup aja. Nggak ada stabilizernya, which is hal yang bisa diterima juga. Sementara untuk video di kamera depannya juga bisa merekam di resolusi 2K. Untuk hasilnya ya bisa sobat lihat dan nilai sendiri. Resolusinya ini di 2K ya. Tentu nggak akan ada stabilizer di kamera depannya. Karena ya itu udah hal yang lumrah bahkan. Smartphone 5 jutaan, 6 jutaan, 7 jutaan juga kamera depannya biasanya kayak begini agak geter-geter. Tapi kalian bisa lihat kualitasnya sama kualitas audionya. Dan bagaimana cara dia meng-handle backlight. Gimana? Keren nggak? Di sisi software, Tecno Spark 10 Pro NFC 2 menggunakan antarmuka HiOS. Dari sisi UI sebenarnya cukup straightforward dan nggak butuh banyak penyesuaian. Buat akses app tray-nya tinggal swipe ke atas aja. Dan untuk fiturnya tuh ternyata cukup banyak. Di bagian settings tuh ada menu yang namanya special functions. Ada memory fusion. Kamu bisa set berapa virtual RAM yang bisa dipakai sama sistemnya. Smartpanel ini juga guna banget biar makin sukset pas pake hapenya. Gampang kalo mau pindah-pindah app. Terus juga ada yang namanya App Twin, jadi bisa duplikasi aplikasi. Sebenarnya ada app yang ketiga yang bisa melakukan hal yang sama. Tapi cukup menyenangkan ketika tau fitur ini tuh sudah hadir built-in. App Twin ini tuh cocok banget buat mereka yang jualan online gitu. RAM gede dan storage-nya gede ini juga jadi kepake. Game mode juga ada. Ini emang udah harus jadi fitur wajib sih biar main game tuh nggak keganggu ya. Cara aksesnya cuma swipe dari samping aja. Bisa akses screen record, mati notif, atau auto reject telpon. Cukup berguna. Sangat sulit sebenernya untuk tidak merekomendasikan smartphone ini. RAM dan storage besar menjadi nilai jual utama yang nggak bisa diberikan sama smartphone lain di harga yang sama. Biasanya kalau smartphone dengan harga affordable kayak gini tuh bisa ngasih sesuatu yang lebih pasti ada cut corners-nya. Entah itu hasil kamera atau fitur-fitur lain. Tapi di Tecno Spark 10 Pro ini saya nggak nemu hal tersebut. Fiturnya masih lengkap, fingerprint tersedia, dan masih cukup responsif, NFC bahkan juga ada. Kamera sedari awal saya emang nggak expect banyak, tapi ternyata malah di atas efektasi saya. Sisanya ya standar aja, baterai 5000 mAh yang tahan seharian, dan daya ngecharge maksimalnya di 18W aja. Kalau memang butuh smartphone dengan RAM dan storage tertinggi dengan harga yang terjangkau, smartphone ini pilihannya. Info dari sosial medianya Tecno sih, katanya produk ini sudah bisa kalian dapatkan di beberapa toko era phone di seluruh Indonesia. Dan juga official e-commerce-nya Tecno. Yaudah sekiannya dari Moldi. Moldi out!